MOU ini diharapkan ke depan semakin menjamin kepastian usaha di sektor kelautan berikanan. Kami sudah bicara dari hati ke hati antara adik dan kakak bagaimana kita membina para nelayan kita, pembudidaya, dan pelaku usaha di sektor ini. Konsep utamanya adalah pembinaan, bagaimanapun ini adalah warga negara yang ingin melakukan usaha sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kecuali kalau di antara mereka adalah melakukan hal-hal yang di luar kelaziman kita, melakukan penyelundupan, narkoba, persenjataan, melakukan destructive fishing, limbah B3, dan sebagainya. Nah itu langsung saja diambil dan beliau sudah sepakat kalau nelayan kita sama-sama bina. Ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun, dia adalah warga kita. Tapi dalam empat hal tadi, kita sama-sama tidak ingin mengambil toleransi. Kami Polri benar-benar berkomitmen untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengawal apa yang telah kita tuangkan dalam adendum kerjasama ini. Saya sudah perintahkan seluruh personil Polri yang terlibat di dalam ini di bawah Komando Kabah Harkam dan Kabah Reskrim untuk benar-benar berkomitmen dan tegak lurus mendukung program yang telah kita sepakati. Kita terus membangun komunikasi, tidak ada yang masalah tidak bisa selesai di Republik ini ketika kita mau membangun komunikasi. Komunikasi itulah awal mula kita untuk bekerja, menjabarkan semua apa yang telah kita tanda tangan. Sehingga dia tidak hanya tinggal dokumen yang sudah ditanda tangan oleh Bapak Kapolri dan Menteri, tetapi betul-betul penjabarannya ke depan itu terasa baik oleh kita yang oleh Polri maupun oleh Kementerian KKP maupun oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!